Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar hari ini semoga kabarnya baik ya sehat selalu amin amin ya roba lalamin kegiatan aku awalin dengan beraktivitas di dapur pokoknya kegiatan ibu rumah tangga itu gak jauh-jauh ya dari dapur masak bersih-bersih dan ini aku baru masukin si lap-lap di storek ya karena udah bersih udah dicuci udah dilipetin juga cuman aku belum sempat jadi ini aku lipetin dan aku masukin sekalian aja biar rapih nah ini aku ngalap kompor sebentar sama ngalap dapur biar bersih karena debunya itu banyak banget teman-teman jadi gak masak pun harus dilap-lap ya kadang tiap sore atau tiap pagi gitu nah ini aku mau rebus air dulu karena di rumah aku itu gak pake galon jadi aku setiap pagi setiap sore gitu itu biasanya aku memang merebus air ya teman-teman jadi kadang sehari itu bisa 2-3 kali tergantung juga kalau pas dispenser yang di kulkas aku juga abis itu aku juga bisa 3 kali ya ngerebus air nah untuk airnya aku ambil di keran kamar mandi karena memang yang di keran wastafel itu memang airnya ngalirnya tuh kecil banget jadi kalau aku disitu tuh kelamaan banget nah ini aku juga ngalap-ngalap ya yang di bagian belakang tuh dung saji yang tumpuk sama yang di belakang magic home itu juga debunya tuh lumayan banyak jadi harus sering-sering dilap teman-teman jadi kayak ada remah-remahan tanah gitu jadi memang harus sering-sering banget dilap pagi dan sore nah jangan salvo juga ya untuk karpet dapur aku tuh baru aku cuci jadi belum kering kemarin sih aku keringin ya cuman belum kering banget sebenernya dipake tuh bisa cuman aku kayak kurang mantep ya kalau bener-bener belum kering banget makanya aku nunggu kering dulu baru aku taruh lagi karena di rumah aku tuh baru ada satu teman-teman jadi aku belum ada punya lagi ya aku belum ada beli lagi karena aku tuh baru nyari-nyari tuh belum dapet yang pas dan cocok karena kebanyakan tuh warnanya abu-abu atau warna hitam gitu dan aku kurang begitu suka mau nyari yang warna kuning itu pada habis teman-teman jadi aku belum dapet dan ini aku mau nyiapin dulu buat makan buat makan pagi teman-teman nah ini tuh aku cuman beli aja sate ayam ya dan ini aku mau makan di meja makan jadi meja makan aku itu memang ada 3 kursi doang teman-teman yang satu set itu sebenernya cuman 2 kursi cuman aku beli tambahan 1 kursi lagi beda toko dan alhamdulillahnya itu memang kursinya itu sama persis ya bentukannya pokoknya sama persis gak ada bedanya sama persis dan itu aku beli itu di beda toko jadi aku belinya tuh 2 kali teman-teman dan itu packagingnya juga aman ya sampai rumah aku tuh ternyata memang bener-bener gak ada peo ataupun pecah ya dan itu ada berbagai pilihan warna kebanyakan tuh warna coklat atau warna kayu kayak gitu jadi itu sebenernya motifnya marble itu bukan motif bawaan dari kayunya ya teman-teman itu tuh ternyata kemarin aku pegang dan aku cek itu hanyalah sticker teman-teman jadi kalau ada yang warna hitam warna kayu kayak gitu cuman sticker jadi itu kayak ditutupin sticker gitu tapi menurut aku malah bagusan dipakai sticker ya karena sticker itu kan anti air dan anti minyak juga jadi kalau makan itu ada tumpah-tumpahan makanan tuh tetap aman-aman aja ya dan ngelapnya juga gampang banget nah ini aku ngelap magic om dulu ya ini tuh kalau gak dilap setiap hari tuh bakalan kotor banget teman-teman jadi memang harus dilap-lap kayak gini setiap selesai nasinya itu di diangkat ya jadi nasi udah abis ya udah langsung dibersihin disemprot kayak gini kalau teman-teman gimana nih apakah setiap kali magic omnya tuh selesai gak dipakai udah gak dipakai lagi tuh dibersihin atau ataukah ada jadwal tersendiri kalau aku tuh sebisa mungkin setiap hari ya aku tuh bersihin magic omnya nah ini singkat cerita aja aku udah selesai makan dan ini untuk kursinya aku rapihin sekalian ya biar rapi jadi habis ini aku mau membereskan semua yang ada di meja makan jadi itu mau aku bereskan semuanya itu termasuk sampah-sampahnya itu mau aku beresin di di tempat sampah teman-teman jadi mau aku buang jadi tempat sampahnya tuh ada di balik dapur ya karena memang aku tuh belum ada tempat sampah yang modelnya tertutup bagian atasnya jadi itu bener-bener tempat sampahnya tuh terbuka banget jadi kalau tempat sampahnya terbuka itu aku gak bisa naruh di dalam ya karena kalau aku naruh di dalam itu bakalan nanti tuh kotor terus tikusnya juga banyak ya tapi beberapa hari ini tuh udah mending ya tikusnya tuh udah gak begitu banyak banget di rumah aku jadi sekarang itu gak terlalu kotor banget biasanya kan dia ninggalin pup atau ninggalin apa kayak gitu ya sekarang tuh udah mendingan gak tau bisa hilang sendiri jadi aman-aman aja dan untuk meja dapurnya memang aku lap-lap kayak gini teman-teman kok meja dapur ini bukan meja dapur ya ini tuh meja makan ini aku lap-lap kayak gini biar bersih semua-mumanya jadi memang kalau gak di lap kayak gini tuh bakalan nanti kotor dan aku juga risih ya teman-teman dan ini aku mau minum teh dulu karena tadi tuh buat teh dan aku belum sempat ngabisin si si tehnya ya jadi harus dihabisin dulu karena kalau mau dibuang tuh sayang jadi harus dihabisin kalau makan juga ya jangan sampai kalau makan tuh nyisain ya tapi kadang juga susah ya teman-teman kadang kalau makan tuh gak bisa kalau sampai bersih banget udah lanjut sekarang aku tadi tuh sebenarnya sambil nyuci sambil nyuci pakaian-pakaian aku cuman ini tuh baru baru yang case-nya teman-teman tadi kan aku udah udah info ya di awal memang case-nya tuh aku cuci nah ini makanya ini tuh udah selesai muter dari mesin pengering dan ini aku aku hangerin aja di gantungan ini teman-teman jadi case-nya tuh semua aku cuci sama yang case-nya yang di ruang tamu ya itu kan samaan ya sama yang di dapur motifnya tuh sama kayak gini cuman ini loh teman-teman case-nya aku tuh bagian belakangnya tuh udah agak rusak gitu ya udah kena minyak apalagi kena tumpahan minyak 1 liter dulu itu botolnya tuh sampe pecah karena jatuh ya jadi ya kayak gitu bentukannya nah ini lanjut si suami aku tuh baru mau ngeju si alpukat ya jadi dia tuh memang kalo ada buah di rumah memang dia tuh tugasnya ya ngeblender-blender kayak gini kalo aku tuh tim yang minum aja teman-teman nah ini di blender dulu sampe halus ya seperti biasa kalo ngeblend kayak gini tuh cuman ditambahin gula doang ya sama susu toppingnya cuman itu aja dan lanjut ini aku mau nyuci dulu ya yang ada di sink karena ini tuh udah numpuk banyak banget dan aku udah risih banget teman-teman kalo gak disegara dicuci tuh kayak penuh banget kayak gak bisa naruh piring kotor di sink jadi ini mau aku cuci sekalian aja semuanya dan ini untuk videonya kalo nyuci kayak gini tuh memang aku cepetin ya takutnya teman-teman bosan ya videonya kok cuman itu-itu aja pokoknya videonya tuh gak jauh dari nyuci piring beraktifitas di dapur bersih-bersih rumah pokoknya seputar itu-itu aja semoga teman-teman gak bosan ya melihat video aku dan semoga termotivasi terhibur dan tergerak hatinya untuk membereskan semua yang ada di rumah jadi tetap semangat ya teman-teman oh iya bunda-bunda teman-teman yang ada di rumah lagi pada ngapain kalian pas nonton video aku ini tuh aku take video pas hari pemilu teman-teman tanggal 14 Februari jadi ini tuh aku baru sempet voiceover dan editingnya tuh hari ini ya jadi kadang tuh gak pas ya buat videonya tuh hari apa terus editingnya hari apa biasanya selang 2 hari teman-teman karena memang ya karena memang waktunya tuh dibagi-bagi ya jadi gak terus-terusan ngebuat video terus kadang juga kalo hp memorynya tuh juga penuh jadi harus dikeluarkan dulu videonya baru bisa membuat video lagi nah ini aku nyuci udah selesai untuk sehingga memang aku bersihkan kayak gini aku lap-lap karena ini tuh sebenernya yang di bagian ini loh saringan ini tuh kemarin ngerak ya dan alhamdulillah itu aku pake citrit acid itu alhamdulillah banget tuh udah bisa ilang teman-teman kekuning-kuningannya jadi lumayan lah ya hanya harga 2.500 doang kemarin aku beli disualayan itu alhamdulillah udah bisa ya ngilangin si kerak pada stainless yang di wash taffle cuman kalo yang di wajan tuh gak bisa teman-teman susah barangkali teman-teman tuh ada yang tau serbuk atau cairan apa gitu yang buat ngilangin si kerak pada wajan bisa komen ya di bawah nah ini tadi tuh si suami aku udah selesai ngeblend si alpukat sekarang aku minum dulu cuman ini tuh udah dikasih susu ya tapi aku gak habis aku taruh di kulkas dulu aja nanti mau aku minum ntar-ntar aja dan ini aku masih ngeberesin si dapur ya blendernya juga ini aku kabelnya aku gulung aja di bagian sekelilingnya itu kan ada kayak lobang ya itu tempat kabel jadi biar rapi dan ini aku masih membereskan pokoknya tuh kayak gak bisa ninggalin dapur dalam keadaan dapurnya itu kotor jadi kalo misal mau pergi tuh sebisa mungkin dapurnya tuh udah dalam keadaan bersih kalo temen-temen ngerasa seperti itu gak sih kayak gak tenang hati tuh kayak gak tenang kalo ninggalin dapur dalam keadaan gak bersih ya pokoknya sebisa mungkin tuh dapur udah bersih baru ditinggal pergi nah ini aku tadi tuh ketinggalan ada satu storek yang belum aku cuci food container nah ini aku cuci aja ini memang tripodnya tuh gak aku pindah temen-temen karena aku lagi mager ya kadang tuh kalo lagi nyuci tuh biasanya tripodnya tuh aku taruh di depan kompor cuman ini gak aku pindah nah ini aku semprot-semprot ya si meja dapur aku aku tuh semprotnya pake sabun pencuci piring karena jeling aku tuh sebenernya masih cuman aku belum sempet naruh disitu jadi kadang kalo aku belum sempet naruh tuh cuman pake sabun pencuci piring aja dikasih air biar yang penting tuh biar apa ya biar berbusa gitu temen-temen dan gak berminyak banget ya kalo udah disemprot sabun entah itu sabun apapun tuh bisa mau pake yang pembersih lantai juga bisa ya karena ini kan samaan ya lantainya sama yang di bawah ya meja dapurnya jadi tetep bisa dipake tapi aku belum pernah ya kalo aku semprot-semprot kayak gini tuh pake super pile biasanya aku cuman pake si sabun pencuci piring kalo gak gitu celing atau kalo yang di kompor juga aku biasanya sama sih aku malah belum pernah beli cairan khusus buat bersihin kompor gitu malah belum pernah nah ini tuh lapletnya langsung aku cuci ya temen-temen ini emang aku cucinya aku kucek aja manual disini karena memang kalo dicuci disadiin satu di mesin cuci tuh kayak mesin cucinya tuh nanti ada bekas-bekas minyaknya karena aku udah pernah temen-temen jadi ini aku cucinya disini aja manual ya jadi aku taruh sabun colek ini tuh aku pake sabun colek sabun jemai gitu aku taruh di rak yang di bawah sing wastafel aku taruh disitu jadi biar nanti tuh kalo mau nyuci tuh ngambilnya mudah jadi gak gak kejauhan gitu nah ini aku peres-peres terus nanti aku hangarin dan lanjut ya kegiatan aku di siang hari nah ini tuh aku udah nyampe TPS karena mau nyoblos masih antri gitu temen-temen dan habis ini videonya selesai makasih ya bagi temen-temen yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir ini jangan lupa nonton video aku selanjutnya ya assalamualaikum bye